Penganiayaan yang dialami Tia juga berimbas sangat dalam. Saat ini Tia tak hanya menanggung derita fisik, batinnya pun terguncang karena kulit. Kamu ada kepuasan dari? Puas gak gila-gila? Bisa. Misal mau diulangi? Bisa. Kurang-kurang puas? Kamu bulangi-bulangi lagi, saya. Dari pengakuannya, pria yang setiap harinya bekerja sebagai supir truk ini sebenarnya tak berniat menyiksa anaknya. Ia hanya ingin memberi pelajaran agar si anak jera berbuat nakal. Namun, apapun alasan Sardi tetap saja tak akan membebaskannya dari tuntutan hukum. Perilakunya terlampau membahayakan. Sudah pada tempatnya jika Sardi mendekam di penjara sebagai ganjaran atas perbuatan. Nasib yang menimpa Tia memang sangat tragis. Kini bocah berusia delapan tahun ini hanya bisa menahan sakit atas perbuatan kejam ayahnya. Kedua tangan dan kakinya juga harus mendapat perawatan khusus karena luka bakar yang dideritanya. Akibatnya selama beberapa hari, siswa kelas tiga sekolah dasar ini mesti rela absen dari sekolahnya. Bagaimana bisa pergi ke sekolah kalau untuk berjalan pun Tia masih merasa susah? Penganiayaan yang dialami Tia juga berimbas sangat dalam. Saat ini Tia tak hanya mendanggung berita fisik, batinnya pun terguncang karena ulah biadab sang ayah. Trauma pun membelenggu akal sehatnya. Penderitaan Tia sebenarnya tak hanya sekali ini terjadi. Sang ayah kerap memukulnya jika ia berbuat makal. Tia sendiri sudah merasa sangat paham dengan perilaku keras ayahnya. Begitu pula dengan Kurniasi. Bukan pemandangan yang aneh bila suaminya memukul anaknya. Namun Kurniasi sungguh tak menduga kalau suaminya akan tega berbuat sangat nekat terhadap Tia. Gak menyangka benar saya juga kaget kok tega benar gitu sama anak begitu. Kira-kira saya memukul doang soalnya gak pernah sih gitu gak pernah mengajar terlalu keras sama anak paling memukul. Kaki aja paha yang dipukul sama dia. Saat ini Kurniasi merasa sedikit lega. Untuk beberapa waktu ke depan keluarganya telah terbebas dari ancaman kekerasan suaminya. Meskipun untuk itu ia harus merelakan suaminya meringkuk dibalik jeruji besi penjara. Yaudah biarin dia biar dikasih pelajaran biar kapok jangan terulang lagi begitu sama anak-anaknya. Sambil merawat kondisi Tia, Kurniasi hanya bisa berharap sang suami menyadari kesalahannya dan kelak akan berperilaku lebih lembut terhadap anak-anaknya. Tim Liputan TransTV Jakarta Sambil merawat kondisi Tia, Kurniasi, 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 Terima kasih telah menonton!